Agenda Transisi Energi sebagai langkah menjaga ketahanan energi nasional dinilai memiliki peluang yang cukup besar Terlebih Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan Selain membawa ketahanan energi, Transisi Energi juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060 Namun dalam mewujudkan agenda Transisi Energi tidaklah mudah Butuh investasi besar dan kerjasama kuat yang dilakukan oleh banyak pihak Hal tersebut terungkap dalam diskusi forum Transisi Energi yang diselenggarakan CNBC Indonesia bersama SKK Mingges dan PLN Kamisore Direktur utama PT PLN Darman Prasoyo mengungkapkan perubahan iklim yang terjadi saat ini bukanlah permasalahan Indonesia saja Tetapi juga global sehingga dibutuhkan sebuah kolaborasi dari dalam negeri dan luar negeri Menurutnya Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam Presidensi G20 melakukan berbagai kolaborasi baik terkait polisi, teknologi, informasi hingga investment dalam skala global Kolaborasi tersebut dibutuhkan karena Transisi Energi menuju NGE 2060 tidak bisa dilakukan sendiri Satu kilogram yang kita konsumsi ada emisi gas rumah kaca, satu liter bensin, satu liter solar ada emisi gas rumah kaca, satu KWH listrik ada emisi gas rumah kaca, satu kilogram nasi pun ada emisi gas rumah kaca, metan Nah sedangkan di lain sisi kita harus mampu memastikan bahwa generasi masa mendatang punya masa depan yang lebih baik daripada generasi saat ini Caranya bagaimana? Ya kita harus mampu mengurangi emisi gas rumah kaca Dan dalam hal ini PLN is fully committed exactly to do so, kita punya komitmen penuh untuk menjalankan tugas menjalankan transisi energi Nah kita menjalankan ini bukan hanya karena perjanjian internasional, bukan hanya karena kebijakan dalam bidang environment Tapi why are we doing this? We doing this because we do really care Jadi kita betul-betul betul, selama 6 bulan ini kami bernegosiasi dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, kami berkolaborasi juga dengan Cina Sehingga kemarin dalam G20 kita menandatangin namanya Just Energy Transition Program Di situ kita mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan dari Indonesia sebagai presidensi G20 Dan dalam hal ini we are able to marshal bagaimana melobby bahwa dalam menghadapi tantangan ini kita tidak bisa sendirian Perlu adanya kolaborasi dari policy, kolaborasi teknologi, kolaborasi innovation, kolaborasi dari suatu investment dalam skala global Nah untuk itu kami juga berhasil mendapatkan dukungan dana 20 bilion USD Pada kesempatan yang sama anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda juga mengungkapkan permasalahan energi memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, satu kementerian saja Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan Energi Nasional yang terdiri dari beberapa kementerian dan pemangku kepentingan Pembinaan Dewan Energi bersama-sama dengan sub-holding Hulu dan midstream dan juga downstream itu bagaimana kita bisa bersama-sama tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi hidrokarbon namun dengan MBC yang lebih rendah Jadi itu menjadi bagian juga dari pilar kedua adalah menciptakan new green businesses Jadi saya ambil contoh misalnya biofuel Itu merupakan energi yang kita akan genjot tetap akan memproduksi energi dari hidrokarbon namun kita meningkatkan kadar dari nabatinya Kemudian juga yang kedua adalah kita akan bersama pemerintah SDM juga akan melakukan gasifikasi Ini dimana kita akan melakukan DMA, Dimitil Ether Ini satu program yang mudah-mudahan akan jalan dimana kita akan mengurangi impor LPG yang diperlukan di Indonesia Tapi kita ganti dengan gas yang berasal dari batubara Jadi bisnis-bisnis baru ini akan sangat bermanfaat Karena kita memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia Namun tetap menghasilkan energi yang diperlukan dengan emisi yang lebih rendah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.